Intro Hai, halo guys, selamat datang di youtube channel Devaltree Video Devaltree bom kali ini kita akan in depth door Mitsubishi Triton double cabin exit tahun 2016 manual transmission Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari kita Terima kasih ya buat kalian yang sudah subscribe, selamat menonton! Intro Intro Oke, sekarang sudah Sudah ada di dalam cabin, nah ini kuncinya, dia udah terintegrasi dengan remote-nya, lock dan unlock Nah, sekarang kita coba nyalain dulu mesinnya ya Nah, begitu di kontak itu, lampu-lampu di sepedonya udah langsung nyala Cluster-nya cuma gitu aja, dan ini masih monochrome, simple banget sih Ya udah, kita nyalakan mesinnya Nah, di sisi sini, ini ada tuas untuk wiper Lalu di sebelah kanan ada tuas untuk lampu sein Dan ini adalah tombol untuk spion elektriknya Ini untuk kanan-kiri, ini untuk arahnya, dan sudah bisa retrack Pintu kanan ini handle-nya sudah chrome, ini ada tombol untuk lock dan unlock Ini ada untuk ngunci jendelanya Ini power window-nya Dan di bawah ada tempat penyimpanan Ada Twitter, dan ini lubang AC Handgrip-nya di sebelah sini Lalu di sini tape-nya sudah double din Dia support Bluetooth Pake merk GVC, dan sudah ada Ini USB, bisa untuk flash disk atau ngecas, bisa juga Lalu AC-nya sudah digital Ini sudah, naik turun Lalu ini adalah tombol untuk lampu hazard Ini untuk lighter, bisa juga untuk kalau kalian yang punya colokan untuk yang USB itu Ini lubang AC-nya juga Ini adalah tempat airbag Sama di sebelah kiri Di ujung sana, Twitter Lubang kisi AC Handle-nya juga sudah Yang chrome Tombol power window Dan laci penyimpanan Dan inilah chip penyimpanan yang di bawah Ini sudah soft opening Ini adalah transmisi manual Dan ini adalah untuk Empat WD-nya Lalu ada Ini untuk Bisa cup holder Atau kalian taruh Uang atau permainan Atau barang-barang kecil lain Di sini Untuk hand-remennya Lalu Ini ada Tempat penyimpanan juga Yang bisa dijadikan sebagai Sondaran tangan Kalau kita buka Ada dua layer ya Ini yang cuma Sebagai tutupnya Tapi bisa juga diisi Mungkin permainan atau Uang koin atau barang yang kecil Kalau dibuka ini dalam nih Isinya Tuh Kalau di tangannya juga Sudah Segini tuh Lumayan dalam Lalu Untuk joknya Ini adalah jok bawaan aslinya ya Masih Kulit asli Dan Ada tulisannya Ini apa sih Bacanya Triton apa Triton ya Kalau Saya sih Ini nyebutnya Triton Ini Kulit hitam Semua Di kanan kirinya Ini juga sama Lalu Spionnya Udah Dan ini Lampu Bisa dinyalakan Salah satu Atau dua-dua Langsung juga bisa Mode On terus Atau By door Bisa Ini tempat Kacamata Ini Sun visornya Untuk yang sebelah penumpang Ada kacanya Hand grip Di penumpang Ini sudah Model retrek Dan Sun visor Untuk yang Di Driver Ada Tapi Nggak ada kacanya Nah Di speedometer Ini Sudah Bisa diganti-ganti Untuk mode Yang disini Yang ditampilkan Disini Untuk Steer-nya sendiri Sudah bisa Mode Tilt Dan teleskopik Sudah bisa Naik turun Dan maju-mundur Ini sudah bisa Naik turun Sudah bisa Maju-mundur Nah Kalau Mulai ke belakang Seperti ini Ya Ini Bahan Sarung joknya Juga sama Masih kulit Asli bawaan Fabrik Dan ada Namanya Ditertulis Triton Sekarang Kita lihat Ke jok Belakangnya Ya Nah Di belakang Kursinya Ini ada Pocket Kanan-kirinya Juga ada kok Sama Ini kanan-kiri Ada pocketnya Lalu ini Handlenya Sudah chrome Ini ada Power window Dan ini ada Tempat untuk Nyimpen uang Koin Atau Permen Bisa Ini bahannya Juga Hard plastik Cuma ini Ini aja Yang soft Lalu Hand gripnya Juga Model Retrack Lalu Seatbeltnya Ada disini Di kanan-kiri Ada semua Tuh Itu seatbelt yang Sebelah kiri Kalau kita Bicara Ruang kaki Di jok belakang Ini lumayan lega Ini Enak sih Masih Luas lah Ini kalau Kan duduknya Di sebelah kanan nih Kalau lihat ke kiri Seperti ini Lumayan lega Ini bisa Dua orang Bisa Tiga orang Juga bisa Nah Di tengah-tengahnya Ini Ada Separatornya Nih Nah ini Kalau separator ini Diturunkan Itu Dia jadi Bisa jadi Handrest Atau senderan tangan Dan ada Disediakan juga Cuff holder Nah ini Ini bisa buat Seperti ini Kalau Tapi kalau ini Diturunkan Jadi cuma bisa Dua orang Kalau gak mau dipakai Dinaikkan lagi Seperti ini Ini bisa buat Tiga orang nih Di yang bagian Untuk yang Di jok belakang ya Ada lampunya Ini juga Handgripnya Retract Ininya juga sama Handle chrome Power window Ini ada tempat Koin Atau Permen Semua Bahan Ininya Hard plastik ya Cuma ini aja Yang soft Sama Yang di depan juga Begitu juga Nah untuk Joknya sendiri Ini udah bisa Diputar Untuk naik turun Dan ini Untuk yang Tegak Di bagian Punggungnya Dan untuk Maju mundurnya Di Sini Nah ini Tombol untuk Buka Tangki bensin Dan Untuk Kalau buka ke mesin Di sini nih Di bawah situ Ini dia Ruang mesinnya Mobil ini Bersese 2500 ya Dengan Mesin Di sal Ruang mesinnya Sudah dilengkapi Pergam disini Tapi suaranya Masih tembus loh Ke dalam Dan ini Lumayan kedengeran ya Mobil ini Standar banget Sebenarnya Cuma Ada tambahan Beberapa Variasi aja Untuk Bember depan Dan Bember belakang Lalu ada Cover Untuk Bug belakang Sedangkan Bahan Bawaan aslinya Dari pabrikannya Itu Menggunakan Yokohama Dia ukuran 26570 Dengan ring 16 Untuk Depan Belakang Sama semua Spionnya tadi Sudah Retract Dan sudah ada Lampu Sennya disini Jadi Cakep Ini untuk lampunya Belum LED ya Dan ada Fog lampnya Nah ini tadi yang Bilang Hanya ada Ditambahin Variasi Ini ada Bember depan Dan Bember belakang Nah sekarang Kita coba Untuk Berkendara Menggunakan Mobil ini Di jalan raya Kita Mau Nyoba Gimana sih Sensasi Atau pengalaman Berkendara Menggunakan Mobil Double cabin Ini Nah sekarang Kita udah Coba Test drive Ini kita Di jalan Raya Ya Kondisi Lumayan Macet Sih Rasanya Sih Mobil ini Anteng Ya Karena kan Bodinya Besar Untuk Stabil Stabil Handringnya Juga Enak Dan View Dari Sisi Driver Kedepannya Luas Luas Bang Nanti Kita Coba Cari Jalanan Yang Gak Rata Atau Berlubang Gimana Rasanya Mobil ini Ngelewatin Medan Yang Seperti Itu Mau Coba Naik Fiver Disini Jalannya Agak Gak Rata Kita Tes Seberapa Goyang Sih Mobil ini Kalau Ngelewatin Jalan Asfal Yang Gak Rata Ini Udah Boleh Goyang Sih Tapi Tetap Nyaman Goyang Cuma Karena Kalau Ada Ngelewatin Kundukan Asfal Rasa Goyang Tetap Ada Tapi Stabil Dan Masih Nyaman Nah Untuk Level Kekedapan Kabin Itu Lumayan Kedap Mobil ini Suara Dari Luar Itu Gak Masuk Cuma Gak Tengah Nanti Di Mic Ini Kedengeran Gak Ini Suara Raungan Mesin Diesel Itu Gak Tengah Kerekam Apa Enggak Tapi Kalau Real Dari Kita Yang Di Dalam Cabin Suara Mesin Diesel Masuk Masuk Tapi Masih Nyaring Suaranya Enak Ini Jalannya Bergelombang Lagi Ya Tetap Mobil Maco Tapi Mewah Makanya Goyang Tapi Masih Nyaman Nah Ini Tiba Tiba Hujan Sekarang Sekalian Ngetes Ke kedapan Kabinnya Seperti Apa Ini Masuk Suaranya Gak Tengah Di Mic Ini Kerekam Atau Tengah Pemisi Hujan Dan Macet Suara Ininya Kedengeran Tembus Kedalam Kabin Suara Hujannya Oke Sekarang Sudah Selesai Test Drive Pengalaman Berkendara Dengan Mobil Ini Nyaman Walaupun Bodinya Besar Jadi Kalau Dipakai Untuk Lincah Di Jalan Macet Memang Agak Susah Tapi Yang jelas Nyaman Banget Oke Sekian Video Devalipong Kali Ini Semoga Infonya Bermanfaat Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Nyalakan Juga Lonceng Pemberitahuan Supaya Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Dari Kita Kalau Kalian Suka Dengan Video Jangan Lupa Like Follow Juga Instagram Kita Di At Deviltrip Stay Safe Stay Healthy See you On The Next Video